Teh bunga banyak dijadikan sebagai bahan teherbal. Salah satu bunga yang dapat dijadikan sebagai teh adalah bunga mawar dan juga bunga rosella. Kelopak bunga dengan warna merah merona ini memiliki banyak manfaat kesehatan. Seperti bunga mawar merah yang dipercaya dapat meredakan nyeri saat heid dan bunga rosella yang dipercaya membantu menurunkan hipertensi. Tapi itu fakta atau mitos? Akan dijawab oleh dokter alih herbal dokter Tanya Intit di segmen kali ini. Yuk kita simak. Fakta mitos pertama, gangguan hipertensi tidak bisa dipandang sepele. Hipertensi bisa berakibat fatal bila tak tertangani. Teh rosella dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah. Tapi benarkah itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Karena rosella mengandung senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan seperti senyawa anthocyanin. Senyawa anthocyanin bersifat merelaksasi pembuluh darah. Tekanan darah juga bersifat diuretik yaitu melancarkan pengeluaran air seni. Juga akan membantu menurunkan kadar kolesterol total. Juga menurunkan kolesterol LDL. Sehingga secara tidak langsung akan mencegah terjadinya proses aterosperotik atau pengerasan pembuluh darah oleh endapan kolesterol. Dan akhirnya tekanan darah akan menjadi terjaga stabil. Serta tekanan darah yang terlalu tinggi akan dibantu diturunkan. Imunitas tubuh yang baik adalah modal utama agar terhindar dari beragam jenis penyakit. Terlebih di tengah pandemi seperti saat sekarang ini. Mitosnya mengonsumsi terosella membantu meningkatkan imunitas tubuh. Benarkah? Apa ya kata dokter Tanya Ingrid? Fakta atau mitos? Itu fakta. Terosella dengan senyawa-senyawa flavonoidnya akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara meregulasi sel-sel imun. Misalnya dengan meningkatkan produksi sel limfosit dan sel makrofah serta sel-sel imun lainnya. Serta akan menstimulasi produksi daripada antibodi. Mau langsing? Gak usah pusing. Mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dapat menjadikan target Anda memiliki tubuh ideal tercapai. Lantas, bagaimana dengan teh mawar? Karena mitosnya mengonsumsi teh mawar membantu menurunkan berat badan. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Teh mawar dengan kandungan airnya yang banyak bersifat menghidrasi tubuh. Kemudian dengan rasa yang sedikit manis, sebenarnya teh mawar bisa menjadi alternatif pengganti dari konsumsi makanan dan minuman yang rasanya manis. Dengan mengkonsumsi teh mawar sebelum makan, maka akan menimbulkan rasa agak penuh atau agak kenyang, sehingga konsumsi makanan yang kita makan bisa lebih dibatasi. Fakta mitos selanjutnya, teh Rosela dipercaya dapat mencegah tumor, bahkan kanker. Benarkah? Yuk tanya lagi sama dokter Tania Ingrid, itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Pada teh Rosela, terkandung senyawa-senyawa flavonoid yang bersifat mencegah terbentuknya sel kanker, serta mencegah pertumbuhan daripada sel kanker, dan juga akan menghambat penyebaran daripada sel-sel kanker. Hal ini terbukti pada berbagai penelitian in vitro pada macam-macam sel kanker manusia. Misalnya, sel kanker lambung, sel kanker hati, sel kanker payudara, dan lain-lain. Supaya mendapatkan manfaat dalam mengonsumsi teh dengan bunga yang berwarna merah ini, yuk simak dulu tips berikut dari dokter Tania Ingrid. Teh bunga Rosela aman dikonsumsi anak-anak hingga lansia, tetapi hati-hati jika Anda menderita hipotensi atau tekanan darah rendah. Jika Anda menderita hipotensi, sebaiknya jangan konsumsi Rosela, karena Rosela bersifat menurunkan tekanan darah. Dan hal penting lain yang perlu diingat, sebaiknya wanita hamil dan menyusui tidak mengkonsumsi Rosela. Cara membuat teh Rosela ini sangatlah mudah. Kita hanya memerlukan bunga Rosela kering, kemudian air mendidih, dan madu. Kita tinggal menyiapkan 2-4 kelopak dari Rosela, kemudian diseduh dengan air panas mendidih, lalu didiamkan selama 5 menit, saring, kemudian tambahkan madu, dan teh Rosela siap diminum. Nah, sekarang saya akan memperagakan bagaimana cara membuat teh mawar. Cara membuatnya sebenarnya mirip dengan cara membuat daripada teh Rosela. Yang kita butuhkan adalah air yang mendidih, kemudian madu. Mawar yang biasa dijual untuk dibuat menjadi teh, ada dalam kemasan tea bag, atau dalam kemasan satu plastik penuh isinya kuntung bunga mawar. Nah, ini teh mawarnya, kita buka kemasan tea bagnya, seperti ini. Usahakan kita cari kuntung bunga mawar kering yang organik, sehingga bebas dari pesticida. Nah, ini kira-kira sebanyak 3 gram, kita masukkan ke dalam cangkir, lalu kita seduh dengan air mendidih. lalu kita diamkan selama 5 menit. Boleh sambil diaduk. Nah, ini sudah direndam selama 5 menit, setelah itu kita saring. Lalu kita bisa tambahkan madu, sebanyak 2 sendok teh. Sampai merasa madunya. Nah, ini sekarang teh mawarnya sudah siap kita minum. Teh mawar ini aman dikonsumsi mulai dari anak-anak sampai lansia, dan aman pula dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Tetapi tadi yang perlu diperhatikan adalah, kalaupun kita hanya mendapatkan mawar yang biasa, yang tidak organik, terlebih dahulu harus dicuci dulu dengan air panas. Air panas yang mengalir, kemudian baru bisa kita bikin menjadi teh.